Indonesia seperti halnya negara-negara lain di dunia tengah berlomba untuk memproduksi vaksin corona. Saat ini Bio Farma menggandeng Sinovac Technology Tiongkok tengah mengembangkan produksi vaksin COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Di laboratorium PT Bio Farma Bandung inilah harapan diletakkan. Sudah empat bulan terakhir, perusahaan plat merah ini fokus mengembangkan vaksin COVID-19 dengan menggandeng Sinovac Biotech dari Tiongkok. Kami mewawancarai kepala bagian komunikasi PT Bio Farma dengan Zoom dan menerapkan protokol kesehatan dalam liputan ini. Itu kita ada dua skenario, Mas. Dalam pertama adalah pengembangan vaksin yang merah putih. Itu adalah vaksin yang kita kembangan khusus di Indonesia yang di-lead oleh lembaga EGMAN atau konsorsium nasional. Tapi ini masih memerlukan waktu. Maka kita Bio Farma yang ditunjuk atau ditugaskan untuk mengadakan vaksin ini kita mencari alternatif bagaimana agar kita mendapatkan akses terhadap vaksin lebih cepat. Kita mendapatkan partner dengan Sinovac karena dia yang paling duluan untuk melewati fase 2. Kemudian yang kedua, kenapa kita pilih Sinovac, kualitas produknya itu vaksin yang lain ya, itu sudah prekualifikasi WHO. Artinya sudah diakui oleh badan dunia. Untuk melakukan uji klinis vaksin produksi Sinovac, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Pajajaran Bandung. Uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di negeri kita merupakan uji klinis 3. Tujuannya untuk menegaskan atau mengonfirmasi hasil uji klinis tahap 1 dan tahap 2 yang telah dilaksanakan pada bulan Mei lalu. Uji klinis vaksin Sinovac di negeri kita merupakan bagian dari uji klinis Sinovac yang juga digelar di Brazil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Jadi kan yang paling utama untuk uji klinis itu aman yang paling penting. Pada manusia pada fase 1, itu diuji banyak 147 orang. Itu di Wuhan. Nah, itu ternyata juga itu keadaannya aman. Lanjut fase 2 yang lebih banyak lagi. Ya jumlahnya kurang lebih itu ada 400 lebih orangnya ya, 400. Itu ternyata juga bagus hasilnya. Bukan saja di Indonesia, tapi kalau fase 3 itu harus multi-center. Dan yang ada itu adalah di Brazil, kemudian di Turki, kemudian di Amerika Latin. Mereka selesainya itu bulan November. Kalau kita selesainya bulan Maret. Tapi interim reportnya itu bulan Januari. Sejak Agustus lalu ada 1.620 relawan yang terlibat dalam uji klinis vaksin Sinovac. Selama yang sudah disuntik 1.620 yang pertama dan sudah 1.540 yang kedua, sampai sekarang itu tidak ada kejadian yang mengkhawatirkan. Semua dalam 30 menit pertama itu ada demam sedikit, bengkak sedikit ya, yang 30 menit ya, itu biasanya ada merah dan sebagainya. Dan panas tidak begitu tinggi, nanti dalam 2 hari dia hilang. Jadi kalau dibandingkan saya sudah pernah ikut uji klinis juga untuk vaksin dipteri, tetanus, dan pertusis, kelihatannya ini jauh lebih ringan ya, sarkop itu dua ini, vaksin ini ya. Prof. Kusnandi yang juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran menjelaskan, dalam proses uji klinis fase 3, relawan vaksin menerima 2 kali.